DPD LDI Kabupaten Mimika rutin membagikan pakaian layak pakai setiap tahun. Acara yang dikemas dengan tema pakaian barukah itu dielat di gedung serbaguna LDI Mimika. Jalan Hasanuddin, Timika, Papua. Ketua Panitia Acara, Kusmentri mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan LDI dengan tujuan saling membantu antar masyarakat sekitar. Terdapat sekitar 500 potong baju yang berhasil dikumpulkan dari beberapa Dewan Kemakmuran Masjid di Kabupaten Mimika. Apa-apa yang kita keluarkan, kita sudah lakukan, Allah akan mengganti lebih berlipat-lipat. Apalagi di sini mungkin rejeki kita, saudara muslimin yang ada di masing-masing DKM, Allah memberikan rejeki yang lebih. Kita harapkan bisa membantu saudara yang kekurangan atau yang mungkin di sini membutuhkan. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Mimika, Laode Muhammad Noris Asara mengatakan, LDI Mimika mendorong warganya untuk mengumpulkan pakaian layak pakai sejak satu minggu yang lalu. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu warga-warga kami, warga-warga sekitar, bisa meringankan, bisa sama-sama siap baju lebarannya, walaupun kita dalam kondisi kesulitan minyak goreng, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa meringankan beban daripada ibu-ibu, khususnya mungkin harus berpikir, bahwa ini dua minggu lagi saya harus mengapain ini, saya belum punya baju lebaran. Tapi dengan adanya momentum ini, semoga bisa meringankan bapak-ibu sekalian. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu warga sekitar dan meringankan beban sesama. Pakaian Baroka merupakan bentuk solidaritas LDI untuk membantu warga lainnya agar dapat menikmati hari kemenangan dan berbagi bersama umat Islam lainnya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.